Penjual memotong daging. Tak cukup. Lalu, ia terus memotong satu potong lagi. Adegan itu. Hal ini membuat Mayor menyadari penjual bermasalah. Jadi saat ia membungkus daging babi, Mayor bertanya kepadanya. Bisakah memberikanku daging kecil itu? Tak disangka, pria ini sangat buka hati. Tak bilang apapun, ia segera memberinya potong daging itu. Kemudian minta dia harus membeli dua voucher daging. Saat penjual mengambil voucher beli daging. Mayor mengambilnya kembali. Ia bertaka mahal sekel dan gak mau beli. Penjual sangat marah. Maksudmu apa? Apakah tentara mampu menggertak rakyat sesuka hati? Setelah mendengarnya, ia segera menjelaskan. Ia hanya bercanda saja. Lalu ia berkata tentang tujuan ia datang ke sini. Ternyata, mereka sedang mencari pria bernama Bandahai. Setelah mendengarnya, penjual tercengang. Ternyata, pria gemuk itu minta bawahan ke sini. Tak berguna. Tak perlu bilang apapun. Kamu harus membayar cukup uang. Harus melunasi hutang. Melalui katakan dari penjual. Mereka tahu Bandahai menghutang dua voucher beli daging. Ia pikir Bandahai juga prajurit. Jadi ia menahan kedua prajurit itu dan tidak mengizinkan mereka pergi. Mau mereka melunasi hutang untuknya. Saat ini, Mayor sengaja bilang Bandahai sudah menghilang. Ia bukan prajurit. Ialah pidana. Penjual merasa bingung. Lalu, karena takut ia segera bertulut ke tanah. Prajurit buru-buru membantunya berdiri. Tapi saat ia menyentuh bisepnya yang kuat. Semakin yakin dia dengan tebakannya. Setelah berpura-pura menghibur penjual ini. Mereka segera meninggalkan. Tapi sebenarnya dia bersembunyi di gang terdekat. Dengan bawahan diam-diam mengamatinya. Apakah kamu juga menyadari? Ia bermasalah, kan? Ibuku pernah bilang. Dia bukan sedang mencari nafkah agar merawat keluarganya. Dulunya, penjual daging di kampungku. Kamu mau membeli berapa kilo? Cukup potong satu tembakan dan selesai. Pastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan. Tak sama pria tadi. Ternyata, keduanya set perhatian penjual ini sejak lama. Trik orang ini terlalu buruk. Apalagi, setelah mereka mengawasinya. Penjual daging di sini sangat pelit. Namun, dia memberi mereka potong daging tanpa berpikir. Jelas tidak seperti pebisnis. Jadi, mereka bersembunyi di sudut agar diam-diam mengawasinya. Tunggu sampai dia membersihkan kios. Namun, penjual ini sangat hati-hati. Dia berjalan-jalan di sekitarnya. Sampai larut malam, ia pulang ke rumah. Sebelum memasuki rumah dengan hati-hati melihat sekeliling. Tak disangka, lalu, ia meninggalkan. Mayor melihatnya maka bergegas ke dalam. Berharap untuk menemukan beberapa petunjuk. Tetapi, rumahnya sangat rapi dan bersih. Tidak seperti rumah lelaki tua. Sekaligus, Mayor mengetuk lemari maka menemukan suara yang sangat aneh. Dia buru-buru mencari-cari. Memang menemukan ruang rahasia. Agar penjual daging tak menemukan. Ia tidak masuk ke dalam. Keesokan harinya, saat penjual ke pasar. Ia baru saja kembali ke rumah penjual daging. Ia membuka pintu dan masuk ke dalam. Sesudah menyalakan lilin, ia menyadari. Tentu saja, ada satu set radio di ruang rahasia. Masih banyak dokumen rahasia yang belum dihancurkan. Setelah melihat semuanya. Ia yakin. Identitas asli pria ini adalah mata-mata. Agar menghidari ditemukan. Mayor mengembalikan dokumen ke tempat yang lama. Tapi tepat waktu ini. Di luar ada suara. Penjual daging telah pulang ke rumah. Prajurit dengan cepat mematikan lampu dan bersembunyi di sudut. Tapi tak disangka satu tetes lilin. Mengalir ke kursi. Lalu, penjual daging memasuki ruang rahasia. Dia bermaksud membuka radio untuk melaporkan berita. Tapi ketika dia menyentuh lilin di kursi. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ia buru-buru lari keluar. Dan Mayor langsung bereaksi. Dia juga berlari keluar dari ruang rahasia. Menendang penjual daging jatuh di tempat tidur. Penjual daging mengambil kesempatan untuk melepaskan tembakan. Mayor bisa mengelak. Beri dia tendangan lagi. Kemudian mereka bertengkar. Akhirnya, setelah dipukul. Penjual daging jatuh ke tanah. Mayor segera mendesak informasi tentang bandahai. Tapi penjual daging gak mau menjawab. Ia hanya berkata bandahai dipunuh olehnya. Kemudian gigit racunnya dan bunuh diri. Mayor mau mencegahnya. Dia meremas mulut penjual daging. Tapi sudah terlambat. Tangannya masih berpukul.